Teman Alinea, ada beberapa informasi yang menjadi perhatian publik dalam 24 jam terakhir. Agar tak ketinggalan informasinya, kami merangkumnya untuk kamu. Berikut beberapa informasi yang menjadi perhatian publik dari kemarin hingga pagi hari ini. Pertama, mobil Fortuner terjun ke Jurang. Empat orang dewasa telat *** setelah sebuah mobil Toyota Fortuner bernomor polisi B2435 Yubeki terjun ke Jurang di jam perhubungan antara Wonosobo dan Batang di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang selasa hari ini. Dilatas Polo Jawa Tengah, Kombesor Nihirawan seperti dirasi dari laman resmi Polri menyebut peristiwa naas itu dialami oleh mobil bernomor pelatwa itu dengan tumpangan 4 orang, terjadi sekitar pukul 3 sore. Mobil naas tersebut terjun ke Jurang diduga akibat mengalami masalah pada rem. Kedua, anggaran hut kemerdekaan lebih besar dari tahun sebelumnya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno seperti diras dan Okezon menjelaskan anggaran yang digunakan untuk hut kemerdekaan RI lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pratikno mengatakan naiknya anggaran tersebut dikarenakan hut RI diselenggarakan di dua tempat, yakni IKN dan Jakarta. Kaisang siap melawan Anis dan Ridwan Kamil di Pilkada, Jakarta. Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarap berharap bisa berkolaborasi dengan PKB di Jawa Tengah dan Jakarta. Dia juga mengaku masih beristihoroh terkait rencana maju di Pilkada. Tetapi ketika ada permintaan masyarakat, dia memastikan akan siap melawan Anis dan Ridwan Kamil di Jakarta. Keempat, Kamala Haris pilih Gubernur Minnesota sebagai pasangannya untuk Pilpres. Cama Presiden dari Partai Demokrat Kamala Haris mengumumkan bahwa Gubernur Minnesota Tim Wals akan menjadi pasangannya dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat yang digelar 5 November. Dosen politik dari Universitas of Virginia, Jennifer Lawless, sepertiransi dari VIA Indonesia menilai Wals sebagai seorang progresif yang berhasil memenangkan distrik-distrik pedesaan di partai publik yang konservatif. Nah teman-teman, demikian beberapa informasi pilihan kami. Semoga bisa menambah informasi kamu untuk hari ini ya. Jangan lupa untuk terus pantau informasi terkini di subscribe alinear.id dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!